Intro Romantis mengundang hysteria Itulah yang mewarnai penampilan istimewa penyanyi Afgan Syahreza di panggung inbox kemarin Tak tanggung-tanggung, acara yang disiarkan secara live oleh SCTV itu Konon luar biasa menyedot fans fanatik Afgan Yang biasa disebut Afganisme untuk berbondong-bondong datang dari segala penjuru Buktinya tidak hanya Afganisme dari kawasan ibu kota Jakarta Sederet fans dari Cianjur, Jawa Barat, Palu, Sulawesi Tengah Hingga negeri jiran Malaysia pun tak mau ketinggalan menyerbu panggung istimewa inbox spesial Afgan Aksi Afgan di panggung pun kian membius para fansnya jadi mabuk ke semaran Karena tidak hanya menyanyikan lagu-lagu romantis Tapi Afgan juga sempat menggandeng seorang Afganisme naik ke atas panggung Membuat para penonton iri, tapi di saat yang sama juga terbius tak kuasa Melawan pesona, nada-nada romantis Afgan hingga mengundang histeria berikut ini Semuanya boleh sama-sama Meh tooku ku kasih Kau berani mengharapkan ku Jika ku memang tercinta Untukmu, ku kan memilihimu Oh my god, oh my god, I'm my baby Jodoh pasti bertemu Apgad, Apgad, oh my god, oh my god Kamu, aku tunggulah, ikut-ikut aku, ikut akulah Iya, senanglah saya kalau ketemu sama fans-fans itu saya bilang Mereka pengorbanannya jauh-jauh ada yang dari Palu Tadi saya lihat ada yang dari Palu, ada yang dari Cianjur Ada yang dari kemarin, ada yang dari Malaysia Jadi emang kan perjuangan mereka terbang itu kan cukup melelahkan ya gitu Tapi itu mereka lakukan buat saya, jadi saya terharu Senang banget sih Terus ya bisa duet bareng sama idola Yang biasanya cuma ngeliat di Youtube mereka duet Ini aku bisa ngerasain Uniknya penampilan Afgan pada hari Sabtu kemarin Seolah tak putus mendulang hujan makna istimewa Pasalnya di panggung inbox kemarin Afgan menerima penghargaan spesial dari Asiri Asosiasi Industri Rekaman Indonesia Karena prestasi album terbaru Afgan yang luar biasa Mendapatkan apresiasi dan laris manis di pasaran Sebuah prestasi penghargaan bergensi Yang konon mulai langka karena didulang Afgan di tengah lesunya angka penjualan Yang konon tengah menjangkiti industri musik Indonesia Ini kan media rekam udah mulai berubah Kita lihat tokoh-tokoh CD juga udah-beda tutup Jadi sekarang Asiri sudah menyesuaikan penjualan sertifikasi penjualan itu melalui fisik dan digital Jadi gabungan dari fisik dan digital Kita rupiahkan, kita convert ke rupiah Dan totalnya Afgan hari ini mendapat 2 platinum Wah, tepuk tangan dulu dong semuanya Terima kasih pak Guys Terima kasih pak fendah sekali lagi ya Selain kita kehadiran Terima kasih pak Thank you Fan yang paling spesial mungkin hari ini karena diberikan penghargaan oleh Asiri Yaitu Asosiasi Rekaman Indonesia Untuk album terbaru saya yang dekade Mendapatkan penghargaan Dabur Latinum Ya ini Karena ini album Menurut saya album yang paling penting bagi karir saya Karena dekade kan merangkum dari lagu paling pertama sampai lagu paling baru Dan ya dapat award nih Saya sangat bangun bersyukur banget Ya, satu dekade berkarir di jagad musik Indonesia Bisa jadi di tahun 2018 Atau di tahun ke-10 karir menyanyi Afgan saat inilah Penyanyi kelahiran tahun 1989 itu Sukses menuai hujan penghargaan bergensi secara beruntun Sebelum mendapatkan pelakat penghargaan dari Asiri Afgan terlebih dulu meraup tropi ajang bergensi musik Indonesia SCTV Music Awards 2018 Tak berhenti sampai di situ saja Lagu kolaborasi Afgan bersama Isyana Sarasvati dan Randy Pandugo Yang menang dalam ajang SCTV Music Awards pun Tidak hanya jago kandang di dalam negeri Tapi juga diganrungi di kawasan Asia Seperti Taiwan, Vietnam, hingga Sri Lanka Sebuah prestasi yang mengundang kata wow Tak heran jika bahkan di dunia maya Lagu kolaborasi Afgan tersebut meroket merauk lebih dari 1 juta viewers Atau penonton di seluruh dunia Katanya sih ini udah masuk Lagu ini udah masuk di top 10 di beberapa negara Kayak Lockbox itu kalau gak salah Kalau saya gak salah ya Taiwan Kalau gak salah Vietnam Dan Sri Lanka kalau gak masuk juga Jadi kita juga gak nyangka sih Kalau lagu ini bisa sampai situ Tapi ya karena sekarang semua sebab streaming Jadi apapun bisa nyampe ke telinga orang 10 tahun itu terlewatkan gitu aja Dan saya bersyukur banget Karena semua musisi bisa ngelewatin periode yang selama ini Dan alhamdulillah fans saya juga terus support Gak bosan Jadi itu yang saya syukurin sih Awalnya juga kan walaupun ya Awalnya saya nyanyi juga sempat ngalamin kayak gak dibayar Dan ngalamin nyanyi gak ada yang nonton Dan awalnya kan banyak yang underestimate dengan saya gitu ya Nah gak berasa sih saya Karena saya 10 tahun ini saya jalanin dengan Penuh passion gitu ya Dan fun sih pekerjaan saya Tahun 2018 bisa jadi tahun keemasan bagi karir musik Afgan Syareza yang kian matang Uniknya jauh dari sisi karirnya Sisi pribadi Afgan justru menyimpan kejutan tak biasa Hal ini terkuak secara mengejutkan Ketika pada panggung inbox spesial Afgan kemarin Afgan mendapatkan tamu kejutan yang imut dan lucu Mereka adalah dua keponakan kecil Anak dari kakak dan juga adik perempuan Afgan Tak banyak yang tahu jika dibalik sepak terjangnya yang serius di dunia musik Diam-diam Afgan memiliki sisi pecinta anak Sehingga Afgan yang memiliki jutaan fans Bahkan bisa luluh tak berdaya Jika berurusan dengan kedua keponakan kesayangannya Sebuah fakta yang uniknya mencuatkan insiden mengejutkan Pasalnya sambil memeluk sang keponakan Afgan mendadak meminta doa untuk segera menyusul adiknya memiliki anak yang lucu Menyisahkan teka-teki baru Mungkinkah ini sinyal bahwa setelah 10 tahun berkarir Afgan berniat serius untuk segera menikah? Dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan penyanyi Rosa yang 11 tahun lebih tua Benarkah Rosa yang akan menjadi pilihan hati Afgan untuk dipinang dan menikah? Oh my God lucu banget Oh my God ya Allah lucu banget Sini sayang yuk Kasihnya jangan dibikin nangis ya Ini anaknya kakakku ini anaknya adikku Oke Afgan ini kakak beradik Cewek-cewek semua ya Cewek cowok-cewek cowok Oh cewek cowok-cewek cowok Oh cewek-cewek Oh cewek-cewek ini cowok-cowoknya kapan nih? Cowok-ceweknya menyusul ya doain Siap 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 Afgan gini Sayang banget aku Aduh pokoknya lemah deh kalau sama mereka mau apa aja aku turutin pokoknya Tapi kan dengan I love you I love you katanya Kita doain semoga Afgan Kita doain semoga menyusul ya Sayang banget aku dapet Gimana ya Jodohnya di voting boleh gak? Aku voting dari mana Gini nih Apa namanya? Jodoh terfavorit 2018 Siapa nih kira-kira Gak tau Terserahin di atas aja dikasihnya Siapa aku sih terima aja Optan gimana? Gak tau Ya pokoknya aku terserahin di atas aja Kalau memang aku berjodoh Dan siapa terima Dari kisah satu dekade perjalanan karir Afgan Syahreza Inilah potret kebahagiaan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang sudah 8 tahun membina rumah tangga Saat merayakan ulang tahun putra bungsu mereka Magika Zaladi Bakri Seperti apa kemeriahan perayaan ulang tahun Magika yang pertama tersebut? Sementara itu seperti apa pula Sukacita Farel Bramasta dan Natasha Wilona Di sela-sela acara Meet & Greet Sinetron Siapa takut jatuh cinta yang diadakan di pusat perbelanjaan di Jakarta Timur? Saktikan beritanya Ustai Pariwara berikut ini Hari Sabtu kemarin Seolah merupakan hari Sabtu istimewa bagi artis Nia Ramadhani dan keluarga kecilnya Ya, hari Sabtu kemarin Nia Ramadhani menggelar acara ulang tahun pertama Magika Zaladi Bakri Sang putra bungsu dengan serba istimewa penuh diwarnai unsur mewah Bagaimana tidak? Untuk ulang tahun balita yang baru berusia satu tahun itu saja Nia khusus menggunakan ballroom sebuah hotel berbintang Dan mengisinya dengan sederet wahana permainan yang konon berbudget mahal Raut bahagia pun terpancar dari wajah Nia dan Ardi Bakri sang suami Ketika sebagai orang tua mereka kompak bersama menu pelilin ulang tahun Magika Menyelipkan pemandangan romantis Karena meski menikah di usia yang sangat muda Namun Nia tak menyangka jika rumah tangganya bisa berjalan dengan mulus penuh kebahagiaan istimewa Anak-anak yang sehat dan cantik dan juga suami yang penuh cinta Tak pernah berhenti membahagiakan Nia dengan kecukupan materi yang berlebih dan megah Seperti berikut ini Udah gitu terus konsep acaranya adalah playland Jadi makanya di dalam ada banyak mainan Mainannya karena aku anaknya ada tiga jadinya di grupin tuh Ada yang buat Mikayla, ada yang buat Main Aka, sama ada yang buat Bigi Kalau misalkan perayaan ulang tahun pertama itu kan Emang anak yang ulang tahun emang gak bakalan ngerti gitu Cuma emang buat kita kayak mensyukuri aja dia udah satu tahun Alhamdulillah 8 tahun nih kita kadang-kadang suka bangga sendiri gitu Karena kalau kadang-kadang ngelihat orang-orang yang pernikahannya yang kawinnya umurnya muda Banyak banget aku ngelihat kayak cuman tiga tahun Kita sekarang udah 8 tahun ya kita sangat mensyukuri Uniknya pesta ulang tahun putra Bung Sunia dan Ardi kemarin Seolah turut menjadi parada hadirnya selebriti dari yang dewasa hingga cilik Jika Arsi Putri Anang Hermansyah dan Ashanti terlihat hadir dalam pesta dengan kostum lucu kupu-kupu Maka lain halnya dengan Chris Dayanti yang datang bersama Amora dan Kellen kedua buatinya Pesta ulang tahun Magika itu pun kian mendulang kata wow Karena tidak hanya dibanjiri selebriti dan dilengkapi dengan sederet wahana permainan mahal Tapi juga memanjakan tamunya dengan dollar price atau hadiah super mahal Hanya demi merayakan ulang tahun seorang balita Mengapa dia menggelar pesta ulang tahun yang bertabur unsur serba mewah Hanya THOMAS BUNAL? で sana Bisa meraya Bisa meraya Ini bergerak Ini bergerak Di sini semuanya ya Penganggarnya yang ter nucleus Kita berbicara Ini ada jaringan di sini Everybody Honk longing Interestingly Ya Terus bagiannya di sini Yoh Sekarang buka Happy S Kara Bung details With memories Dibantuin sama pakenya Karena ini penutupan mas, saya gak akan ada bikin acara-acara lain Penutupan salah, bentar lagi puasa kan? Oh bukan, salah Hmm, lucu dia Penutupan, gak mau bikin acara gede-gedean lagi gitu jadinya karena anak terakhir Karena kan memang hadionya iPhone X, jadi pada pengen menangin yang dewasa-dewasa pun pada ikut-ikutan pake baju animal Padahal sebenernya itu buat anak-anak aja, jadi serius Pas tadi pertama masuk ke dalam, wah semuanya mainan anak-anak, terus wah semuanya bawa anak-anak Jadi kita juga, aduh coba ya kalo udah punya anak ya gitu Maksudnya ya ada keinginan gitu loh ketika ngeliat banyak anak-anak rame kayak begini Mudah-mudahan nanti magi kakek 2 tahun kita udah bisa bawa anak Amin Semoga jadi anak yang soleh Jauh dari kemegahan pesta ulang tahun putranya Ramadhani dan Ardi Bakri Di hari yang sama, dua pasangan selebriti Feral Bramasta dan Natasha Wilona Justru tengah bekerja keras ekstra mengadiri mid and green sinetron siapa takut jatuh cinta Pasalnya pagi-pagi sekali, Feral dan Wilona yang mengorbankan jatuh libur mereka Harus sudah berangkat menuju kawasan klender Jakarta Timur, tempat mid and green digelar Tak ayal, dua kekasih ini jadi kehilangan jatuh istirahat Sampai-sampai, ketika ditemui oleh tim hotshot, Wilona pun tampak tak kuasa menahan kantuk melawan lelah Tapi uniknya ketika berada di atas panggung, historia penonton yang menyambut mereka Seolah menyuntikkan energi luar biasa kepada Feral dan Wilona Sehingga tampil prima menghibur dan menghadapi para fans yang membludak berikut ini Terima kasih Apa sih? Capek sekalipun juga kalau berasa lah Karena langsung ada umatnya ya Luar biasa Tadinya ini buat makan bareng sama Tafel dan Natasha, bener ya? Betul, betul. Gitu, pengen makan bareng. Mau makan bareng? Mau makan bareng, Shay? Makan bareng. Jadi hari ini sebenarnya harusnya ada libur ya, cuman karena antusias dari fans. Siapa tahu kegiatri cinta. Bener-bener keren banget. Jadi akhirnya diadain meet and greet lagi. Yang ini juga kayaknya dadakan ya, Shay, meet and greet-nya ya. Sampai ngantuk dia nih, kurang tidur. Semangat dan terharu gitu. Yang biasanya misalnya ngantuk, capek. Begitu ngelihat euphoria, mereka langsung ke bawah. Bah, semangat nih, pengen ngebahagiain, pengen menghibur gitu. Euphoria para fans sinetron siapa takut jatuh cinta di acara meet and greet kemarin, rupanya tak hanya berhenti di atas panggung saja. Bahkan ketika acara telah bubar, kumpulan fans yang antusias menyerbu Feral. Dan mengejutkan, Feral yang sempat mengalami insiden bibir tersyakar pada acara meet and greet sinetron siapa takut jatuh cinta di bulan April lalu, justru menghadapi ulah nekat para fans. Usut punya usut, rupanya sikap ramah Feral ini sekaligus sebagai tanda perpisahan. Karena memasuki bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari, meet and greet sinetron siapa takut jatuh cinta tak lagi digelar. Uniknya, momen puasa ini disambut dengan antusias bertabur kebahagiaan istimewa oleh Feral. Karena Ramadan tahun 2018 ini menjadi Ramadan pertama, Feral bisa menikmati ibadah puasa dengan status setelah memiliki pacar setelah sekian lama menjomblo. Sebuah momen istimewa yang membuat Feral tak sabar untuk bisa menjalani rangkaian ibadah puasa dengan dukungan istimewa dari sang kekasih Natasha Wilona. Mungkin yang ini meet and greet terakhir selama bulan Ramadan kali ya. Jadi sebelum bulan Ramadan ini mungkin terakhir. Bulan puasa pertama yang punya pacar. Udah lama, bulan puasa gak punya pacar. Aku bilang ntar saya, kalau aku misalnya puasa tuh, aku ada sahur, ada sholat raweh, misalnya ada buka puasa. Terus aku bilang, kamu mau gak nemenin. Dan dia juga semangatnya kayak, oke aku mau temenin buka puasa pertama. Nemenin sahur gak kayaknya mau ya? Apalagi kalau lagi di lokasi syuting, pasti akulah harus nemenin Feral. Karena ya keluarganya lagi gak di lokasi syuting juga. Jadi ya nemenin dia. Makanan favorit aku, inget-inget ya sayang. Aku suka kurma mijul, yang gede-gede tuh. Aku suka yang manis-manis. Biasanya aku tuh suka. Kolak tuh? Enggak suka kolak. Enggak suka kolak. Enggak suka bunganya biasa orang gitu? Aku suka es buah. Kalau buka puasa itu es buah. Halo pemirsa, saya Feral Bramasla. Saya Natasha Wilona. Dan kita ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa. Badan kuasa. Inal Aydir Lofaizin. Lewat pelannya sebagai Milea dalam film Dilan 1990, nama artis Vanessa Priscilia langsung melejit di panggung hiburan. Dibanjiri banyak tawaran hingga disibukan dengan berbagai kegiatan. Benarkah ibu Ndavan Nitya sampai menangis lantaran tak bisa lagi sering berkumpul dengan putrinya seperti dulu? Dan benarkah dibalik kekompakan dengan sang kakak Sisi Priscilia terdapat aroma persaingan yang terselip di antara mereka? Taktikan beritanya hanya di Hot Shot Ustai Jedha Pariwara berikut ini. Peran Milea dalam film Dilan 1990 yang dipercayakan kepada Vanessa Priscilia, menjadi batu loncatan adik bungsu Sisi Priscilia ini dalam menapaki tangga kesuksesan. Dan di tengah kesibukan yang menggunung, Vanessa masih sempatkan waktu menikmati kebersamaan dengan kakaknya Sisi dalam salah satu ajang lomba mobil rally yang digelar Sabtu kemarin. Bukan sebagai penikmat, mereka justru turun langsung dalam perlombaan tersebut. Jika Sisi memegang kemudi dan dilatih oleh rifat sungkar suaminya, maka Vanessa tampak menikmati perannya sebagai navigator. Layaknya perlih profesional, mereka langsung unjuk gigi di lintasan balap hingga memperlihatkan mobil yang digunakan di ajang tersebut seperti yang terabadikan kamera tim Hot Shot berikut ini. Tiba-tiba di mobil! Oke tiba-tiba balhlay gas asik-asik tiba-tiba melok WDODODODODODODODOD Hah, kenapa di mobil? Nangis, oh kesel. Aku sama nangis tadi karena kesel banget. Karena itu bener-bener lagi enak banget. Udah, udah megangnya tuh udah mantep lah gitu. Eh, tiba-tiba harus... Sedih dia. Jadi, ini adalah mobil kami. Nah, di dalam sini, dilihat ini yang besi-besini. Ini namanya roll bar. Tuh. Roll bar itu adalah... Tet, tet, tet. Roll bar itu adalah kalau misalnya terjadi sesuatu pada mobil kita. Kalau tidak langsung nipa drivernya. Karena ini keras banget dan dia yang akan menyelamatkan kita dari semuanya. Nah, jadi ini tentanku kayak gini. Jadi, ini startnya kan. Pas survei itu, kita dikasih tahu 50 itu artinya jarak berapa meter dari kita start ke depan. Terus nanti di depan setelah berapa meter itu, kita belok ke sana kiri. Belok kiri. Terus ini kiri tiga maksudnya itu jarak... Jarak belok ya? Ya, jarak belok. Jika Sisi dan Vanessa sangat menikmati ikut balap rally untuk pertama kalinya, maka lain cerita dengan sang ibunda yang justru dibuat cemas. Saat melihat kedua putrinya turun langsung di lintasan balap, terutama Vanessa yang masih sangat awam dengan dunia balap mobil. Mama lagi kasih support buat Sisi sama Sasa. Malam. Gimana? Kalau Sasa kan, Sasa itu baru pertama kali tapi dia sempat ikut waktu itu latihan drifting, off-road. Terus ya udah mulai pede sih Sasa nya. Tapi tetap aja mama ada gerdekan gitu. Soalnya mama kalau di dalam mobil diajak kebut gimana? Iya. Tadinya kan mama justru ikut di mobil kedua sama pesawat saya, tapi kita pahal gak jadi... Mundur. Mama gak percaya diri. Oh enggak. 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 Enggak melarang. Tapi apa... Mama percayalah kan sebelum mereka ke lamangan, mereka udah lebih dulu latihan, dan saya juga melihat gitu secara latihan mereka. Dan dirampingi sama Rifat. Jadi percaya. Unduh. Dan tetap saya sempat lagi juga... Bagi Vanessa yang baru akan berusia 19 tahun pada Oktober mendatang, keikut sertaan dalam ajang kemarin itu jadi pengalaman baru. Lalu bagaimana pula Vanessa melihat karirnya yang seketika melejit, dan langsung dibanjiri berbagai tawaran di industri film tena air? Apa kata Sisi, melihat sinar kebintangan adiknya di usia yang masih sangat muda? Ya jadi awalnya gak nyangka, tapi kembali lagi aku dikasih kesempatannya untuk menjadi pemeran utama dan itu alhamdulillah banget sih. Dan ternyata emang filmnya sesukses itu juga, jadi ya udah bersyukur aja. Dari keluarga, kalau ada yang kenal sama keluarga kita pasti udah tahu kita segitu solidnya, segitu tulusnya mendukung satu sama lain gitu. Jadi ya, kalau ada yang tanya, Mbak Sisi ini gak, begini gak, jelas gak sekarang Sasa lebih di film hari ini? Saya bilang enggak lah, saya bangga justru sama adik saya, adik saya yang dari kecil udah sama saya, sekarang dia jadi seseorang yang hebat. Saya bangga lah, gak ada sama sekali jelas Sasa. Meski diantara kakak beradik ini terbentang jarak usia hingga 14 tahun, tapi kedekatan mereka tak perlu dipertanyakan. Inilah yang tergurat dalam kerinduan sang ibunda melihat kebersamaan mereka Sabtu kemarin. mengingat berbagai momen menghabiskan waktu bersama di bulan Ramadhan. Makan bareng, setiap Sabtu ada momen yang memang kita harus pergi bareng-bareng, satu keluarga, setiap Sabtu itu. Jadi sekarang udah ilang semuanya. Soalnya enggak lah, pengen tahu, bandul-bandul itu. Pengen anak-anak ngumpul di rumah saya. Makanya kemarin waktu hari apa ya, mereka datang ke rumah semua cucu-cucu ngumpul di rumah saya, itu saya senang banget. Sebenarnya bukannya karena kita gak pernah ngumpul atau apa gitu, tapi memang karena kesibukannya semuanya beda-beda banget. Kerinduan sebagai ibu yang kini tinggal sendiri, lantaran Vanessa tinggal bersama Sisi, sementara Javin Julian sudah membina rumah tangga sendiri bersama Rini, kian dalam terasa menjelang bulan puasa. Bahkan ibunda Vanessa dan Sisi seketika menitikan air mata. Iya, karena saya udah tinggal sendiri. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk menyiapkan segala macam untuk buka puasa kan ya. Nah itu sih yang saya kangen. Saya kangen jadi anak di rumah yang pas mau buka puasa, udah siap semuanya gitu. Jadi udah siapin sama Mama. Loh? 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 Bikin apa ya kayak tumis-tumis? Ya nangis juga dia. Ya udah dulu ya? Ya apaan? Enggak, jadi ya itu sih maksudnya. Kenapa? Kok tiba-tiba nasa? Ya saya kangen ngumpul aja sama anak-anak. Pengen bareng-bareng di bulan puasa. Nanti lebaran juga saya biasanya suka di hari kedua mereka ngumpul. Kalau hari pertama saya bebasin mereka untuk ke tempat orang tuanya Rifat, orang tuanya Rini, misalnya Sasa terus pulang ke rumah saya gitu-gitulah. Gara-gara nge-fap saat berada di pesawat, aktor Fandi Kristian diciduk aparat keamanan. Seperti apa pula meriahnya perayaan anniversary Anang Ashanti yang keenam, yang tak ubahnya bak pesta pernikahan. Sesaat lagi hanya di Hotshot. Inilah berita-berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hotshot Seru. Nama aktor Fandi Kristian kini disorot tajam lantaran ulannya menghisap feb di dalam pesawat. Dari kabar yang beredar, peristiwa ini bermula saat Fandi menempuh perjalanan udara dari Jakarta menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Mei 2018 lalu. Seperti dilansir situs maskapai penerbangan yang dinaiki Fandi, aktor satu ini ketahuan menghisap feb di dalam toilet pesawat. Dan begitu mendarat di bandara Lombok, Fandi langsung diamankan petugas bandara berikut dengan barang bukti feb yang dihisapnya. Kontras dengan kasus yang menimpa Fandi, Pasangan Anang dan Ashanti tengah menikmati kebahagiaan setelah pernikahan mereka memasuki usia 6 tahun. Dan untuk merayakannya, pasangan ini menggelar aniversari pernikahan mereka di Pulau Dewata Bali. Bukan perayaan biasa, Anang Ashanti justru menggelar pesta yang tahu banyak bak pesta pernikahan. Dengan hiasan dan dekorasi indah, Ashanti juga mengucap janji pada sang suami, seperti saat janji yang diucap pengantin wanita. Perayaan ini kian indah saat ditutup dengan pesta kembang api. Aku berjanji akan setia mendampingimu dan mendengar segala arahanmu demi kebaikan kita hidup bersama. Dan aku akan terus mencintaimu sampai maut yang memisahkan dan mendukungmu dalam segala hal. Kini telah hidup Setelah melahirkan anak kedua yang diberi nama Ratu Atira Atita Setiadi pada tanggal 31 Maret 2018 lalu, Pedangdut Melinda yang kini fokus menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, kemarin menggelar prosesi akikahan putri cantiknya tersebut. Selain doa bersama hingga prosesi potong rambut bayi ratu, Melinda dan suami juga menguntai harapan untuk putri mereka. Tapi benarkah Melinda dan suami tak ingin jika putri mereka kelak terjun ke panggung hiburan? Alhamdulillah hari ini kita ada syukuran. Kenapa saya bilang syukuran? Akikah ya. Akikah dalam rangka potong rambut anak saya, Ratu Atira Atifa Setiadi. Malah tadi malam anak ini masih di rumah sakit jam 11 malam masih di rumah sakit. Tiga hari ini dia di rumah sakit karena demam ya. Jadi makanya maaf gak bisa dibawa keluar. Jadi abis dimotong rambut memang suruh dokter harus dibawa lagi ke dalam. Karena kan biar gak ketemu banyak orang dulu. Saya juga ke depan walaupun ibunya artis, penyanyi saya gak pernah berpikir, berharap enggak anaknya gak boleh jadi artis. Jadi artis. Benar-benar jadi abis Quran. Amin. Jadi kori. Kalau jadi abis Quran, abis Quran mau jadi pemimpin-pemimpin perempuan yang amanah, yang solehal. Namun, berharap enggak. Pertarungan sengit di ajang One Championship Great & Glory tersajita di malam. Dalam partai puncak, petarung asal Brazil Alex Silva dan petarung Mixed Martial Arc dari Jepang Yossi Teka Naito beradu kebolehan seni bela diri mereka dalam memperebutkan gelar juara dunia kelas Jeremy atau Straw Wave. Dalam partai ini, petarung dari negeri Sakura ditasbihkan sebagai juara. Sementara itu, petarung andalan Indonesia Steven Rahardian berhasil menaklukkan Himanishu Kosik dari India. Tak sendiri, petarung wanita Priscilla Hirtati juga sukses menumbangkan lawannya dari Filipina Rom Trinidad. Gelar juara dunia itu semua mimpi semua fighter ya. Terutama fighter di Indonesia. Karena kalau sampai sampai title shot, ya berarti ada salah satu juara dunia pertama kali di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, saya melihat pertarungan yang tadi Alex Silva dan Naito buat saya terpacu semangatnya. Sebenarnya dibilang begitu muda nggak juga ya, karena kan namanya pertandingan semua orang juga pengen menang. Cuma saya berusaha memanfaatkan momen yang pas aja. Jadi pas dia lagi begitu, saya ambil momen itu. Terima kasih telah menonton! Ini pertama kali, saya Naito Yoshitaka. Sampai jumpa dengan kalian. Sekarang saya kembali 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 kembali. Dari sejumlah kabar dari panggung hiburan tanah air, seperti apa pula keseruan pemain sinetron Ramadan cuma di sini. Mengisi waktu di sela-sela syuting mereka, sesaat lagi hanya di hotshot. Terima kasih telah menonton! Saya di sini saja, Pak. Saya nggak merasa saya ditahan kok. Cukup! Liqman! Sumpah hati Agur! Nonstop Unsur Kejutan Bisa jadi, inilah yang mewarnai sinetron Ramadan SCTV Cuma di sini. Bagaimana tidak? Dibintangnya oleh Alfie Alfandi hingga Asrul Dahlan, sinetron Cuma di sini juga menghadirkan wajah baru, yaitu tokoh Sri Mullah Tarzan. Peran Tarzan dalam sinetron Cuma di sini pun kian mengulik rasa penasaran publik. Karena Tarzan yang kerap memerankan tokoh dengan image komedi, kini harus memerankan sosok seorang kepala polisi yang religius. Yang terang diri saya sendiri itu sebagai kepala polisi di sini. Tapi ya setingkat sektor atau apa, karena pangkatnya itu hanya pangkat kapten. Jadi ini untuk bulan puasa. Jadi walaupun saya polisi, ya kadang-kadang ada sok ustadznya sedikit-dikit. Tetap, walaupun saya polisi pengarang kepada anak buah, tapi walaupun satu ayat, insya Allah saya sampaikan. Uniknya meski menjajal karakter baru yang religius dalam sinetron Cuma di sini, kabarnya turut membuat Tarzan Mandulang Hidayah menyambut Ramadan. Pasalnya selama syuting Cuma di sini, Tarzan jadi terbawa suasana rajin sholat berjemaah dan kebersamaan erat antar pemain, membuat Tarzan bahagia. Karena sinetron Cuma di sini tidak hanya menjanjikan tayangan yang seru, tapi juga membawa dampak positif yang menyejukkan iman bagi dirinya. Astrol tertanya anak buah saya itu ada Astrol, ada Alpi. Pasturnya kan polisi banget ya. Jadi tinggi-tinggi, tapi saya lebih yakin. Jadi punya anak buah dengan tampang yang seperti itu, ya sangar, tegas, tapi ada religinya ya. Jadi ya cukup menyenangkan. Apalagi di sini itu semua serba familiar ya. Mengajak sholat bareng. Ayo, sini. Ini namanya, ini pangkat yang lebih tinggi di sini dulu. Ya, siap. Nah sementara toko saya di sini namanya Lipan. Namanya ini kan disingkat-singkat semua nih. Lipan itu Lili Panjaitan. Lucu itu kalau anda sudah melihat. Soalnya begini, dalam film itu nggak seperti kayak ngelawak. Ngelawak itu konyolan-konyolan kelihatan. Di sini rangkaian cerita. Iya. Jadi setelah menikmati semua, baru kejangan ada lucunya. Ya seperti biasa. Ini sekarang kedatangannya Om Tarzan ini membawa warna baru ya. 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 Nah ini kalau saya sih pribadi ya. Terus senang main sama beliau ini wow. Kebanggaan nih. Kebanggaan. Saksikan sinetron cuma di sini di bulan Ramadhan hanya di SCTV. Cuma di sini. 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 Halo pemirsa hotshot. Aduh pagi-pagi udah datang ke rumahku nih. Maaf ya aku baru selesai mandi. Jadi masih andukan kayak gini. Oh iya aku juga mau ajakin pemirsa hotshot untuk styling rambut aku. Lihat yuk. Ayo masuk. Pemirsa aku sebenernya udah agak makeup sedikit sih. Nanti tinggal di touch up lagi sama makeup artis yang udah aku percayakan di lokasi. Tapi kalau untuk rambut nih. Nggak bisa deh. Aku harus nurusnya sendiri. Karena penting banget menjaga rambut supaya tetap sehat. Secara kan rambut itu mahkot ke wanita. Jadi harus dijaga. Apalagi pemirsa rambut aku tiap hari kan dikramas. Udah gitu aku harus head dryer. Nah head dryer itu bisa sampai 80 derajat celcius panasnya. Terus aku harus catok. Dikerli. Aduh pokoknya rambut aku jadi kering, kusam dan crispy-crispy gitu. Tapi aku nggak pernah khawatir sih. Karena aku selalu pakai ini. Ellipse vitamin rambut dengan prokeratin kompleks. Pada rambut setengah basah. Ambil satu butir ellipse vitamin rambut. Buka. Dan tuangkan ke telapak tangan. Ratakan. Usapkan dari batang rambut. Hingga ujung rambut secara merata. Rambut siap untuk di hair dryer. Nah pemirsa. Ellipse vitamin rambut dengan prokeratin kompleks ini manfaatnya banyak banget loh untuk rambut aku. Dengan prokeratin kompleks, provitamin B5-nya meningkatkan kadar air pada rambut sehingga tetap elastif. Keratin yang mengandung protein berserat, memperkuat struktur rambut, dan kombinasi berbagai vitamin. Ellipse vitamin rambut dengan prokeratin kompleks tak hanya memelihara kesehatan rambut aku, tetapi juga memperbaiki kerusakan rambut yang patah, melindungi dari panas, dan membuat rambut bersinar. Nah untuk kamu yang suka tampil dengan gaya rambut berbeda, selalu pakai Ellipse vitamin rambut. Ellipse vitamin rambut tersedia dalam tiga varian. Ada Hairy Pear menutrisi rambut kering dan rusak, Silky Black untuk rambut tampak hitam, lembut berkilau, dan smooth and silky supaya rambut halus dan lembut sutra. Lengkap banget kan? Nah pemirsa, aku tuh selalu bawa Ellipse ke lokasi syuting, soalnya kalau di lokasi kan peran aku macam-macam. Kadang rambut dilepas, diikat, terus kadang aku juga suka pakai hijab. Jadi biar kondisi rambut tetap sehat dan terjaga, aku selalu bawa Ellipse kemanapun. Oke pemirsa, terimakasih ya udah main dan datang ke rumahku hari ini. Jangan bosen-bosen ya, sekarang aku udah harus berangkat lagi ke lokasi syuting. Pokoknya jangan lupa selalu pakai Ellipse vitamin rambut sebelum di hair dryer dan di styling, supaya rambutnya tetap sehat dan gak crispy. Ellipse vitamin rambut, rambut beauty bagi rambut crispy. Ingat sebutin Ellipse sebelum pakai hair dryer. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anesha Anggun, pamit undur diri dari hadapan anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di SCTV 1 untuk semua. Lihat aku, saya yang sudah berjuang. Menunggumu, datang menjemputmu pulang. Ingat selalu, saya hatiku kau genggam. Aku tak akan pergi, menunggu kamu di sini. Not�. Jangan lupa untuk ketika-кetapa hari, Terima kasih sudah menuju.